Oke, di tutorial selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya Constructor Constructor itu kalau diterjemahkan pengkonstruk atau sesuatu yang mengkonstruksi Atau sesuatu yang membangun Constructor itu di OOP Python dalam sebuah kelas terletak di sebuah metode yang namanya dev underscore underscore init Ini ya, dev underscore underscore init Seperti ini Tentunya ada self Nah, kita buat gini dulu Nah, dev underscore underscore init Jangan lupa ini underscorenya dua kali Kalau bingung kenapa kok underscore dua kali Tapi keliatannya kayak satu gitu Gimana cara buatnya Nah, nanti mungkin saya sediakan di tutorial terpisah Mungkin bisa kalau sudah saya buat bisa cek kolom deskripsi di video ini Tapi sebelum kesana Saya mau jelasin dulu bahwa underscore underscore init ini adalah sebuah reserve method Atau ingatnya paling gampang gini aja Ini adalah sebuah constructor Yang mana metode ini Metode init ini Akan dipanggil ketika sebuah objek terbentuk Saya bantu tulis disini Ini akan dijalankan ketika sebuah objek dibuat Nah, gitu ya Oke, jadi Kalau dalam program ini Objek dibuat di mana Di line ke 10 Dan di line ke 21 Di sini objek dibuat Objeknya adalah si benda 2 dan benda 3 Gitu ya Ingat Ini akan dijalankan ketika sebuah objek dibuat Artinya Ketika saya letakkan sesuatu disini Maka dia akan dijalankan ketika sebuah objek dibuat Kenapa? Untuk membuktikannya mungkin kita bisa buat Print Sederhana aja mungkin Print Sebuah objek Berhasil dibuat Nah, gini ya Kita akan coba Harusnya Ketika init Katanya tadi kan Ini akan dijalankan ketika sebuah objek dibuat Harusnya ketika Ini dijalankan Line 10 dan line 21 Maka Sistem akan nge-print Sebuah init Eh, sebuah Sebuah text yang isinya ini Kita coba jalankan Nah Lihat ya Ada dua kali Tulisan sebuah objek berhasil dibuat Sebuah objek berhasil dibuat Artinya Saya ulang lagi Ketika line 10 dan line 21 dieksekusi Apapun yang ada di dalam init akan dibuat Nah, ini berarti kita bisa memanfaatkan ini Memanfaatkan init ini Sebagai constructor Apa sih guna constructor itu? Constructor itu gunanya supaya kita tidak repot Membuat Benda dua titik nama Benda dua titik harga Benda dua titik warna Benda dua titik jumlah Kenapa tidak kita Buat dalam satu Baris saja Caranya bagaimana? Cara yang pertama Kita definisikan dulu Argumen Apa saja yang mau Parameter apa saja yang akan kita Kirimkan ke dev init Gitu ya Nah, disini Tentu pertama kali sudah ada self Self itu akan Selalu default Pasti menjadi Argumen yang pertama kali di Pass Yang kedua Nah, ini contekannya Yang kedua kita isi saja namanya Lalu harga Warna Dan Jumlah Sebagaimana ini adalah Atribut-atribut yang ada Dalam sebuah objek Gitu Nah Ini boleh kita turunin ke bawah Karena dia juga tidak penting Nah, kita mulai disini ya Otomatis Namanya Akan kita pindahkan Ke benda dua titik nama Gitu ya Nama yang dipas ke dalam Nanti ketika kita buat Kita akan buatnya seperti ini Benda dua sama dengan benda Lalu dalam kurung Di dalam kurung ini kita kasih nama Samsung Lalu Dua Juta Koma Putih Koma Empat Dan kita tidak pakai ini lagi Ini bisa kita hapus Sementara saya komen dulu Nanti kita akan melakukan seperti ini Otomatis nanti hasilnya sama dengan seperti ini Nah, Samsung ini kan adalah nama Dua juta harga Putih warna Empat itu jumlah Ini kan yang kita pas Yang kita kirim Tapi belum dimasukin Nah, untuk memasukkannya Kita buat disini Caranya adalah Self Self itu apa? Self itu nanti yang jadi benda dua titik nama Self titik nama kan gitu ya Jadi Self ini akan nanti diisi dengan benda dua Benda tiga Benda empat Dan seterusnya Nama objeknya Titik atributnya Yaitu nama Sama dengan nama Ini dicocokin sama ini Kalau bingung Kita bisa kasih Kita ubah ini menjadi Namanya Lalu ini adalah namanya Gitu ya Harganya Warnanya Kita Supaya bisa ada pembeda ya Supaya Tidak Membingungkan Gitu Untuk yang lain juga gitu Self harga Sama dengan harganya Gitu Atau harga yang kita Pass Kita upper Nanti dari sini Lalu Warna Self titik warna Adalah Warnanya Self titik jumlah Adalah jumlahnya Kalau saya ulangi lagi Logikanya gini Self ini nanti berisikan Nama Objeknya Yaitu benda dua Benda tiga Benda empat Benda X X benda dan lain Sebagainya Itu akan jadi self Di upper Sementara Ini adalah Atributnya Jadi kalau nanti ada Benda empat Ya benda empat Titik nama Karena selfnya adalah Benda empat Jadinya benda empat Titik nama Benda empat Titik harga Dan lain Sebagainya Itu Dan Kita bisa Coba Jalankan Ini kita Hapus dulu Kita coba Apakah dia berhasil Nge print Atau tidak Ini kita hapus dulu Jadi cukup Tiga ini dulu aja ya Benda nama Benda harga Benda warna Saya clear dulu Biar Kelihatan Oke Kita lihat Berhasil ya Ini akan tetap Diprint Sebuah objek Berhasil dibuat Lalu Masing-masing Argumen ini Samsung 2 juta Putih Dan empat Masuk ke dalam Masing-masing Atribut yang ada Gitu ya Nah Otomatis Kita juga harus Menyesuaikan Metod Total harga ini Kenapa Karena Harga Return dari harga Kali jumlah Sudah Bisa kita ubah Kita sesuaikan Dengan Self Disini Jadinya Ini bisa kita sesuaikan Dengan Kita bisa hapus ini Kita tidak lagi pakai ini Namun Returnnya Nanti kita Adalah Kita gunakan Dari Self Atau Object Objeknya Titik Atribut Harga Harga Objek Apapun Titik Atributnya Jumlah Gitu Jadi Kita hanya butuh Selfnya Aja Gitu Karena Apa nama Objeknya Returnnya Nanti kita tinggal Pakai Atribut Dari si Objek Itu Karena Atributnya Sudah melekat Dengan Objeknya Kita tinggal Print Total Harga Sama Total Harganya Adalah Kita panggil Fungsinya Benda Benda Titik Total Harga Ingat Kita tetap Menyebut Benda 2 Karena Dia butuh Selfnya Atau Objeknya Namanya Apa Lalu Nama Metodnya Kita coba Jalankan Berhasil ya Atau kita bisa Coba Yang lain Misalnya Kita buat Sebuah Benda Benda Atau jangan Benda juga Bisa kok Misalnya Gadget X Sama dengan Benda Itu Kalau ini wajib ya Karena ini adalah Nama kelas Di atas ini kan Nama kelas Misalnya Dia kasih nih Contohnya Xiaomi Jangan deh Acer Koma Harganya 400 ribu Warnanya Pink Jumlahnya Ada 5 Nah Seperti ini Ini akan kita hapus ya Supaya ringkas Oke Nah saat ini kita punya Dua Objek Yaitu Benda 2 Dan Gadget X Yang mana Kita sudah buat Constructor Untuk memberikan Atribute Kepada Benda tersebut Kepada Objek tersebut Dengan Sebuah Constructor Sehingga kita Bisa Lakukan Pemberian Atribute Tanpa Harus Repot-repot Mengetikan Benda 2 Titik Nama Benda 2 Titik Harga Yaitu Dengan Sebuah Constructor Kita bisa print Misalnya Kita mau nge-print Apa Gadget Eh Sorry Print Gadget X Titik Warna Dengan mudah Kita bisa print Seperti Demikian Misalnya Ini kita Kita hapus dulu ya Supaya lebih rapi Nah Pink Misalnya Kita sudah bisa dapatkan Atau kita mau nge-print Berapa sih Harga Atau Biaya yang dikeluarkan Untuk Gadget X Sesuai dengan jumlah Dan harga satuannya Kita cuman Kita tinggal Panggil Fungsi dari Total Harga Tapi jangan lupa Di depannya Kita cantumkan Nama Objeknya Misalnya Gadget X Seperti itu Kita bisa lihat Hasilnya Sebentar Oh Printnya lupa Print Seperti ini Nah Atau Kalau Tidak mau repot Printnya disini Kita bisa Pindahkan Printnya disini Kita printnya Kita definisikan Di Metodnya Gitu ya Sama aja Jadinya dia Sudah Meng-include Kan print Jadi kita tinggal Gadget X Total harga Tanpa Argumen apapun Karena Atributnya Sudah melekat Kepada objek Kita tinggal Jalankan Dan Hasilnya tercatat Atau Benda 2 Misalnya Kita tinggal Print Dan hasilnya tercatat Bisa juga Kita operasikan Misalnya Kita mau Print Selisih Harga Benda 2 Dan Gadget X Gitu ya Kita print Kita tinggal Tapi kita harus Matikan dulu disini Printnya Kita tinggal Hitung aja Misalnya Print Benda 2 Total harga Dikurangi Gadget X Total harga Maka hasilnya 6 Juta Gitu ya 6 juta Selisihnya Kira-kira demikian Untuk Inip Constructor Oh iya Satu lagi Kita masih bisa tetap Menambahkan Atribut lain Yang tidak ada disini Yang tidak ada di Constructor Misalnya Gadget X Kita mau Tambahkan Apa ya Misalnya Kita mau sebut Gadget X Itu Punya Kamera Atau tidak Gitu ya Gadget X Titik Kamera Ada Atau tidak Gitu ya Tapi kita buat Misalnya False and True Bisa aja Misalnya kita buat False Artinya Kameranya Tidak ada Gitu ya Nanti kita tetap Bisa print Print Gadget X Eh sorry Gadget X Kamera Itu Akan tetap bisa Menambahkan Atribut lain Kira-kira Demikian Semoga Bisa membantu Selamat menikmati Terima kasih.